Intro Seorang santri ditemukan meninggal dunia di kolam ex-Galian Tambang Bauksit di Kampung Bangun Rejo, Kelurahan Gunung Lengkuas, Bintan Timur. Korban meninggal bernama Sigit Purnomo Aji berusia 15 tahun. Ia merupakan santri pondok pesantren Ibnu Khasim Nadlatulwatan. Jasad korban ditemukan tim penyelam Basarnas Tanjung Pinang pada kedalaman 3 meter di kolam ex-Galian Tambang Bauksit di Kampung Bangun Rejo, Gunung Lengkuas, Bintan Timur. Proses pencarian korban sempat memakan waktu lantaran kondisi air yang keruh menyulitkan proses pencarian korban. Posisi jumpa di lokasi pertama dia turun katanya? Berapa meter itu? Itu dalam 3 meter. Posisinya gimana kan tadi dalam? Posisinya tuh kita kan gak lihat tuh. Cuma pas kerabah. Apanya dulu bang? Apanya dulu yang kerabah? Kita tuh dapat tadi langsung tangannya gitu. Terangkul kan pas turun kan. Pas sentuh tuh langsung kita. Kedalaman bang? Kedalaman 3 meter bang. Berarti airnya tadi teruang? Air visibility paling 0. 0, gak nampak sama sekali. Jasad korban kemudian dibawa ke RSUD Bintan untuk kemudian dipulangkan ke rumah duka di kota Tanjung Pinang. Sementara itu atas kejadian ini Sekretaris BPBD Bintan Agus Haryadi akan menyurati pihak terkait agar memasang pelang larangan bernang di bekas galian tambang. Kami terus sosialisasi kejadian seperti yang kemarin di Bintan Panggolong itu kita sosialisasikan bahkan kita sampaikan kepada pemilik. Nah ke depan juga kita akan sosialisasikan dan kita akan surati serta sampaikan kepada pihak-pihak terkait lah. Khususnya RT, RW, penurahan, disamatan, bahkan mungkin kalau di sini, area sini ada kondok pesantren. Nah untuk tidak bermain-main di lokasi ini memang bukan destinasi di sekitar lokasi ini. Sebelum ditemukan meninggal, korban dikabarkan berenang bersama 17 temannya di kolam ex-tambang bauksit pada minggu pagi kemarin. Muhammad GoTV News melaporkan